oke teman-teman sahabat manusia alam ya kita disambut dengan hutan bambu jadi ada hutan bambunya juga terus ini tadi dari mas putra melihatkan bahwa disini masih banyak kalau di daerah sini nyebutnya itu begu yaitu babi jadi masih banyak babi berkeliaran disini ataupun celeng ya kalau disini nyebutnya ini ada tepaknya kita perlu ekstra hati-hati makanya saya disini sedia tongkat ya sedia tongkat ini mas putra udah di depan tuh oke ini emang jalannya juga licin teman-teman ya wow it's amazing luar biasa tempatnya luar biasa kalian bisa lihat teman-teman semua ya teman-teman sahabat manusia alam kita lihat disini luar biasa banget pemandangannya indah apa begu oh iya ini tapi kita kurang paham juga ya antara ini gak tau telapak kaki apa tapi yang jelas kita juga masih bingung yang jelas kita juga perlu ekstra hati-hati untuk selalu melihat kanan kiri ya mas putra ya oke kita harus ekstra hati-hati terus ya gak lupa kita juga tadi sebelum berangkat juga kita udah berdoa dulu ya teman-teman semua ya ya kalau teman-teman yang penasaran mungkin kepengen healing ya atau kalau kata sahabat saya mas Faisal yang ada di Purwokerto dia biasa ngomong healing katanya kata saya apa tuh gak healing saya namanya orang kampung ya orang alam jadi gak tau katanya liburan katanya kayak gitu liburan ya siapa tau mau liburan kesini ini tempatnya di daerah Jawa Tengah lokasi di Kabupaten Cilacap Kecamatan Majenang Desa Desa Cibenying Gerumbul Dusun Jaringau ya ini letaknya ini luar biasa ya kalau dibikin potensi bagus banget ini untuk tempat wahana wisata teman-teman ya kalian lihat ke atas juga barangkali masih ada beberapa jenis hewan-hewan yang mungkin di atas kayak mungkin burung atau monyet barangkali ya jadi kita perlu sabar ekstra hati-hati dan juga selalu ya gini ini kira-kira udah berapa perjalanan ini kita mas ini udah hampir setengah ya setengah perjalanan ya ini calahnya licin masuk lembab sama pohon finis ya lembab ya jadi ini pohon finis ini yang diambil karetnya ya getahnya untuk dijadikan bahan ini untuk bahan apa aja untuk dibuat ya teman-teman ini finisnya juga udah gede-gede mungkin udah bisa dikatakan udah sepuh ya teman-teman gak lama gak lama udah gak lama udah mungkin tahunan bahkan puluhan tahun ya lihat bisa keting diatas luar biasa oke yuk kita lanjut apa itu mas ini biasanya suka ada ini namanya pohon pakis hutan mas ini pakis hutan pakis hutan itu ada apanya biasanya kalau ada yang masih muda itu bisa dikonsumsi oh bisa dikonsumsi bisa untuk dimakan di sayur gitu dulu apa langsung dimakan buat di sayur oh gitu ini namanya katanya adalah pakis hutan teman-teman buat kalian yang suka pecinta alam ataupun seperti saya manusia alam kalian ketika melihat pohon-pohon seperti itu bisa dikonsumsi asalkan yang muda ya daunnya itu sedikit panjang runcing ya seperti pakis-pakis yang dijual di sayuran kayak gitu ya oke oke next jalan lagi kita lanjut ya terima kasih terima kasih terima kasih